Intro Oke halo selamat berjumpa kembali Oke sahabat-sahabat semua Mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini Sahabat-sahabat semua dalam badan sehat Semua Dalam kesempatan kali ini Ini Saya akan video kan Satu dari tanaman saya Ini adalah Hasil sambung sisip Sambung sisip Diprik dengan Kimang Dan ini adalah salah satu hasil Yang dulu Waktu proses penyambungannya Itu saya videokan Jadi bagi sahabat-sahabat saya Semua yang Menonton ya Yang menyaksikan Prosesnya dalam video saya sebelumnya Inilah hasilnya Jadi kalau untuk ukuran waktu Waktu saya penyambungan dulu Sampai sekarang itu Saya kurang tahu pasti Tapi yang jelas Mungkin kurang lebih Sekitar 6 bulanan Mungkin bisa di cek Dalam video saya itu Ya mungkin kurang lebih 6 bulanan Nah ya Hasilnya itu seperti ini Cuma ini Ada genjala ya Ada genjala Itu pertumbuhan ini Kurang maksimal Karena ini Saya punya Tiga Tiga batang Tiga batang Yang dua itu maksimal Dan yang barengan ini Ini adalah ini Sebelah ini Nah ini Ini adalah Jadi Bonggolnya ini adalah Satu bonggol dengan yang Yang tadi Dan ini Pertumbuhannya cukup maksimal Bisa kita lihat dari Pertumbuhan rantingnya Berbeda sekali Kerimpunan daunya juga Sangat berbeda Jadi Mengapa kok ini Saya sebut Tidak maksimal Karena Bonggolnya ini Dimakan hama Jadi ada Salah satu hama Pemakan Kayu ya Yang berupa kutu Gitu Ini Dimakai Keorang jawa Itu bilangnya Nonor Jadi ini Dimakan Nonor Seperti ini Sisipan yang sebelah sini Kerdil Karena bawahnya ini Sudah setengah kering Berbeda dengan yang sebelah sini Ini normal Batang 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 hasil Sambung sisipnya itu Terlihat sungguh Dan besar Seger Tapi ini Anggap dulu Sudah Kemarin Itu saya lakukan Saya racun Saya racun Saya racun Hama Saya semprot Itu Kemudian Saya lakukan Pemukukan Juga Saya lakukan Penyemprotan Bupuk daun Dan alhamdulillah Hasilnya Sudah Sudah Terlihat Terlihat Sudah Terlihat Dan Membilan Dan Pertumbuhannya Terlihat Sedat Kemudian Kemarin Ada juga Yang nanya Mas Kalau Sambung Sibukur Tunas Tunas Aslinya Bagaimana Tunas Aslinya Kita Buang Contohnya Seperti Ini 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 Pasti Tumbuh Tunas Asli Tunas Asli Asli Tinggal Sedikit Dan Pertumbuhannya Tidak Maksimal Kenapa Karena Sudah Asalkan Sambung Sisip Ini Tumbuh Sempurna Secara Otomatis Itu Tunas Tunas Aslinya Ini Akan Kalah Akan Tidak 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 Akan Muncul Kembali Pertama Kita Memang Seperti Sudah Sudah Berkurang Ada Ada Seperti Ini Lepas Kejap Ini Kita Gun Ini Ini Terutah Tari Ini Selama Laman Ini Tidak Tidak Tumuh Kalau Ini Udah Besar Sasa Sama Fism Tidak Tumuh Tidak Yang Ini Memang Karakter Gondol Ibrahim Memang Angker Jadi Kemarin Juga Sempat Was Mas 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 Juga Saya Kalau Sempat Mati Karena Sayang Banget Karakter Mantep Disini Kan Kita Bisa Melihat Perbedaan Antara Kimeng Asli Dengan Kipre Nah Disini Sudah Kita Bisa Kita Jauh Perbedaannya Warna Kulit Jauh Nah Ini Kalau Kimeng Itu Coklat Coklat Terang Kalau Ibrahim Coklat Coklat Terang Sangat Mudah Dibedakan Mana Nanti Apa Ibrahim Sambungan Atau Asil Sambung Sambung Sisip Atau Dengan Kimeng Ori Atau Kimeng Yang Asli Tanpa Sambungan Di Bonggonya Itu Bisa Kita Lihat Sangat Sangat Berbeda Sekali Kemudian Kita Lihat Lihat Lagi Yang Satunya Lagi Dari Jauh Saja Sudah Jelas Perbedaannya Antara Kulit Kimeng Dengan Kulit Ipre Kalau Yang Pakarnya Ya Sudah Paham Tapi Bagi Teman Teman Yang Belum Paham Seperti Ini Kan Sangat Berbeda Sekali Sangat Kontras Kalau Kimeng Ini Kalau Yang Tua Itu Tetap Tetap Perang Warnanya Memang Kalau Tua Itu Warnanya Lebih Putih Tapi Kalau Ipre Ini Jenderung Ke Coklat Tua Atau Ke Hitam Hitam Inilah Hasil Sambung Sisip Ya Kimeng Dengan Ipre Nah Ini Ini Pertumbuhannya Kan Terlambat Ini Yang Dua Ini Kenapa Ya Karena Ini Di Bawah Ini Dimakan Hama Jadi Tidak Tidak Sama Tidak Sama Besarnya Terlambat Mudah 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 Ini Ngejar Biar Biar Seimbang Besarnya Nah Ini Seperti Ini Contoh Hama Ini Dalamnya Itu Ada Kayak Kutu Gitu Ini Ting Ini Dalamnya Ya Biasanya Ini Kalau Jenis Pikus Walaupun Sudah Kering Seperti Ini Asalkan Subur Itu Bisa Tutup Kembali Ini Mudah Mudah Saja Ini Bisa Pertumbuhannya Bisa Subur Kemudian Yang Kering Dalamnya Itu Bisa Tutup Kembali Tanya Ini Sekarang Itu Rutin Saya Pupuk Dan Saya Lakukan Penyemprotan Itu Saya Semprot Pakai Pupuk Daun Jadi Baiklah Sahabatku Semua Mungkin Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Kali Ini Jadi Inilah Hasil Review Hasil Dari Sambung Sisip Kimeng Dengan Ibrek Seperti Ini Hasilnya Dan Mudah Mudah Menginspirasi Dan Untuk Melakukan Sambung Sisip Kimeng Dengan Ibrek Sangat Mudah Sekali Kemudian Ibrek Juga Sangat Mudah Kita Dapatkan Ini Ini Salah Satu Cara Untuk Membuat Bonsai Dengan Cepat Oke Sampai Jumpa Di Lain Waktu 1 2 2 2 2 2 5 6 8 7 selamat menikmati